Mio ini secara penampilan sudah proper, tapi masa iya sih tenaganya gini-gini aja ya? Pada video sebelumnya, kita udah upgrade beberapa sistem di Mio ini. Mulai dari brake system dan handling system yang berupa suspensi. Tapi Mio ini kalau secara tenaganya outputnya pabrikan tuh di 8,7 HP. Oke, bayangkan. Menurut saya itu sangatlah kecil. Oleh karena itu, di video kali ini kita akan upgrade di power system yang merupakan engine dan safety system. Karena apa? Ini motor kurang tenaganya kalau menurut saya. Lalu kepentingannya di mana kita upgrade yang namanya power system? Motor-motor zaman sekarang ini, yang 2024 atau 2020-an udah kesini, itu nggak kayak Mio di mana power outputnya itu rata-rata udah di atas 10 HP. Mengingat yang namanya Mio itu, seperti tadi saya bilang, output pabrikan itu 8,8 HP. Kurang besar. Karena apa? Di Indonesia, kalau hype zoners lihat, medannya itu dinamis. Nggak semua jalannya rata. Ada tanjakan. Dan karena dinamika medan di Indonesia ini, power harus lebih besar. Lalu ada kendala lagi dengan Mio nih. Di mana saya pribadi sering lihat saat orang bawa barang bawaan atau lagi berboncengan, di tanjakan khususnya, ini misalnya ibunya atau istrinya atau temannya yang dibonceng. Bahkan sampai harus turun jalan kaki karena motor ini kurang yang namanya power. Power system ini melibatkan yang namanya engine system dan safety system. Pertama, kalau kita upgrade, kita mulai dulu dari CVT system atau yang sering disebut dengan kirian. Paling gampang itu kita merubah yang namanya roller. Roller bawaan Mio standarnya itu di 12 gram. Jadi CVT system ini adalah sebuah perangkat yang mengalirkan tenaga dari mesin ke roda. Kalau roller terlalu berat atau nggak cocok dengan bobot yang kita pakai dan medannya, ini motor pasti tenaganya tidak tersalurkan optimal ke yang namanya roda. Jadi motor gitu-gitu aja. Dari yang namanya 12 gram, roller ini bisa kita upgrade, paling mudah itu kita ringanin. Keberapa sih? Misalnya ke 10 gram. Dari 10 gram ini, akselerasi motor akan lebih baik. Sehingga pas kita ditanjakan, ini motor akan lebih mampu bawa kita dan bonceng keras kita naik di tanjakan ini. Tapi nggak selesai di situ, karena sistem ini berkaitan satu sama yang lain. Bila mana sekiranya Hype Zoners mau lebih optimal di bagian penyaluran tenaga dari engine ke roda. Di sini ada pulley. Pulley pun banyak sebenarnya ya, yang disiapkan untuk Mio. Jadi selain barang-barang yang di sini, Hype Zoners bisa mampir ke www.one-teamstore.com untuk cek barang-barangnya apa aja, karena barangnya banyak banget. Seperti contohnya di sini, ada pulley dari Koso ini dengan big roller. Jadi kalau bisa dilihat, ini rollernya lebih besar dibandingkan roller yang bawaan Mio. Bawaan Mio ini lebih kecil. Ada juga yang pulley depannya dari TDR, ada beberapa macam. Ini tuh banyak konfigurasinya, nanti disesuaikan. Nanti makanya cek di one-teamstore.com untuk memastikan sekiranya spek yang cocok untuk Hype Zoners yang mana. Nah, lalu ini nih, per, per CVT. Ini sering banget dimainin. Dalam kondisi mesin standar, yang paling bijak adalah menggunakan per CVT dengan ukuran atau kekerasan, disebut 1000 RPM ataupun 10% lebih keras dibanding bawa pabrikan. Ini udah sangat cukup. Jangan terlalu keras. Mesin standar, misalnya pakai yang 20%, pakai yang 15%. Walhasil motor itu akan menggerung putaran mesinnya, tapi outputnya nggak keluar, top speednya nggak dapat. Jadi kalau untuk motor standar, nih, yang 10% aja. Jangan lari ke sini ya. Tapi kalau misalnya motornya udah bore up, sampai stroke up, nanti bisa diaplikasikan yang 15% ataupun yang 20% ini. Lalu di sini kita punya belt. Belt itu barang habis pakai, mirip dengan yang namanya roller. Sehingga di sini pilihan dari TDR itu ada CVT belt yang biasa ini, dan ada juga yang Kevlar. Perbedaannya di mana? Kalau Hype Zoners tahu Kevlar, Kevlar itu serat karbon. Sehingga serat karbon yang di dalam belt ini, dia lebih tahan melar dan dia lebih kuat untuk menyalurkan tenaga. Terus ada satu barang yang merupakan langkah terakhir, nanti kita bicarakan nanti. Tapi barangnya ini disebut dengan Final Gear atau Gear Ratio. Ini nanti. Yang sekarang kita akan upgrade di Mio ini adalah pair, karena mesinnya masih standar, pair 10%. Kita main roller, kita main pulley, dan ini ada lagi tiga barang yang disebut dengan automatic clutch spring. Ini semakin keras, 10, 15, 20%. Ini semakin lambat clutchnya ngebuka. Jadi seolah-olah kalau misalnya kita pakai motor kopling biasa, kita selipin koplingnya lebih lama. Sehingga kopling engage atau koplingnya itu menempel sama mangkoknya lebih telat dibandingkan standarannya. Ini bisa dipakai untuk motor standar, ataupun udah berapaan. Ini nanti disesuaikan dengan keperluan Hype Zoners. Apa yang terjadi saat kita sudah main kirian atau CPT-an? Tarikannya jadi jauh lebih ringan ini. Nah, tapi kalau untuk masalah roller ya. Ini roller yang kita pakai kan sekarang ini di 10 gram. 10 gram ini untuk jalanan seperti ini bisa dikatakan cukup banget, apalagi jalan datar-datar seperti ini. Ditanjakan yang ringan pun oke. Jadi kalau misalnya Hype Zoners tinggal di daerah yang lebih curam atau sering boncengkan lebih atau barang bawaan yang lebih banyak. Sedikit lagi turun juga kayaknya masih oke. Sampai 9 atau bahkan sampai 8 gram. Itu part-partnya dari tidian semua. Kasi dia tinggal Hype Zoners mau milih yang mana. Overall, impressive banget dari mesin standar dengan hanya main kirian. Ini sangat berpengaruh banget sehingga kita lebih enjoy riding-nya dan motor yang dia output power-nya cuma 8 sekian HP ini menjadi lebih nyaman dipakai. Tapi kalau misalnya teman-teman punya, dan misalkan Hype Zoners punya pertanyaan tentang kirian atau tentang Mio ini. Langsung aja di bawah di kolom komentar. Tanyakan di situ. Oke lah, Mio-nya sekarang secara akselerasi sudah membaik. Sehingga lebih enjoy, lebih enak kalau Hype Zoners sekiranya upgrade bagian kirian. Tapi seperti yang saya bilang tadi, power itu dialirkan oleh CVT ke roda. Sehingga total power engine-nya masih segitu-segitu aja. Yang sekarang kita perlu lakukan, kalau sekiranya Hype Zoners perlu tenaga yang lonjakan yang lebih besar, itu kita main di engine system. Mulai dari piston dan block, head dan teman-temannya di sini. Ini salah satu rekomendasi untuk yang disebut dengan block dan piston. Di sini piston yang kita pakai itu di ukuran 58,5 mm. Kenapa? Ingat, stroke-nya Mio itu di 57,9 mm. Jadi ini dengan 58,5 mm, 57,9 mm, ya kurang lebih 58 mm, ini mendekati yang namanya square stroke. Di mana kalau square stroke ini berarti panjang langkah dan diameter pistonnya kurang lebih mendekati. Sehingga power bawahan dan atasan itu dapat kurang lebih rata. Jadi motor itu lebih predictable, lebih enak untuk dipakai. Lalu kenapa barang-barang ini? Sebenarnya barangnya kalau untuk block dan piston itu banyak pilihannya. Mau yang glass-nya yang biasa, yang besi pun ada. Ini kebetulan yang kita pakai block-nya itu yang ceramic. Sehingga di coating di bagian glass-nya ini, karena ada ceramic, dia akan jauh lebih licin. Tentunya tetap harus dibantu dengan menggunakan oli yang baik. Sehingga mengurangi yang namanya gesekan dan panas di bagian block. Ini kit-nya lengkap, tinggal dipasang aja PNP, nggak usah ada perubahan. Paking-nya ada, ring sehernya sudah tersedia, nggak usah musik-musik nyari. Bahkan pan piston dengan shear clip-nya pun, ini clip kiri-kanan pan piston ya, ini sudah tersedia. Tinggal pasang. Pakai head biasa, bisa cukup. Pakai karbo biasa, bisa. Cuman biasanya atasannya kurang. Dari situ, pasokan udaranya kita harus mainkan. Salah satunya dengan merubah yang namanya cylinder head. Dengan cylinder head big valve. Ini ukurannya 2623. 26223 itu maksud, ini ada dua clap. In sama X, 2623. Jadi in-nya 26mm, X-nya 23. Semakin besar yang namanya clap, semakin banyak udara yang akan bisa masuk ke ruang bakar. Oke, jadi dengan bantuan clap yang big valve ini, pasokan bahan bakar dan udara yang masuk akan lebih sesuai untuk si piston 58,5 ini. CC-nya berapa sih? Tadi sebelum seperti bahas ya. Ini kurang lebih menjadi 150 CC. Sudah enak sebenarnya konfigurasi ini untuk harian. Buat touring, buat balap pun kalau mau dikorek, bisa. Lalu, ada yang ngatur namanya masuknya bahan bakar, disebut dengan cam. Cam ini banyak banget pilihannya. Ada cam yang biasa, ada pun cam yang nantinya harus menggunakan rocker arm dengan roller. Itu semua pilihannya, Habsaurus bisa kembali cek lagi di www.oneteamstore.com. Atau kalau bingung harus pakai yang mana, Habsaurus bisa langsung konsultasi secara gratis di 0813-1970-2000. Nah, kita belum selesai di situ, karena barangnya masih banyak ya. Ini yang disebut dengan sintrik geser atau timing gear. Ini barang digunakan biasanya ada beberapa kondisi. Satu, kondisi misalnya head ke papas atau blok panjangnya nggak sama. Sehingga top dead centernya antara crank sama cam itu nggak sama. Ataupun ada keperluan khusus di mana kita perlu dial cam dan pistonnya biar dia lebih ngetop sehingga power outputnya lebih maksimal. Itu cerita yang berbeda. Tapi barangnya ada kalau sekiranya Habsaurus harus memerlukannya. Dari situ, kita pun ada perangkat mendukung bagian engine, bila mana engine-nya pun sudah melonjak powernya. Karena apa? Di saat kita ngoprek yang namanya engine, sebisa mungkin kalau yang namanya untuk harian ya. Ini yang namanya rasio kompresi itu jangan terlalu tinggi. Maksimal 12 banding 1 ke bawah lah. Karena beberapa faktor. Satu, panas akan berlebih bila mana rasio kompresi terlalu tinggi. Selain dari itu, kalau terlalu tinggi, bahan bakar yang kita gunakan ini harus naik spek. Misalnya, perta light udah nggak bisa. Kita harus naik ke Pertamax ataupun ke Pertamax Sugurbo. Dari situ akan menjadi pertimbangan Habsaurus milih rasio kompresi seperti apa. Lalu pengapian harus berubah juga. Kenapa? Dengan berubahnya rasio kompresi, sebaiknya yang namanya kurva pengapian berubah dengan menggunakan yang namanya CDI. Pasokan bahan bakar tentunya nih, yang tadi sempat disebut-sebut. Habsaurus bisa pilih dengan karburator PE dari TDR ini dengan ukuran 28mm, ataupun jenis-jenis lainnya yang tersedia. Tapi ini best seller dan salah satu yang bisa dikatakan tuningnya sangat mudah. PE 28 dari TDR. Tapi kalau tenaga udah gede, lalu kita nggak manage lagi di bagian drivetrain atau CVT system. Dan paling akhir yang disebut dengan final gear, ini motor cenderung tenangganya melonjak luar biasa. Tapi top speed nggak nambah. Oleh karena itu, untuk ngatur top speed dan akselerasi, itu kita kembali tuning lagi yang namanya CVT system. Dan ini benda yang di depan sini disebut dengan final gear. Macem-macem ukurannya. Ada yang primary-nya, yang ada 16.46. Lalu ada yang bagian belakangnya, ukurannya macem-macem. Kayak ini 18, 39, 39. Ini semua bisa disesuaikan dengan keperluan hypezoners. Outputnya seperti apa, keperluannya seperti apa, itu nanti saat tuning, kalau misalnya apa lagi, kalau misalnya kita bikin engine yang benar-benar lebih powerful sampai stroke up, itu ini bisa disesuaikan. Pilihannya banyak banget dari TDR. Dan secara internal, kadang-kadang ini disebut dengan con rod atau connecting rod, itu suka rusak. Kalau beli kadang-kadang suka susah. Mana sih yang kuat dengan power output yang akan dihasilkan jauh melonjak dari pabrikan? Ini di sini kita juga punya con rod atau connecting rod dari TDR. Lengkap ya, dengan bearing-nya di bagian bawah, lalu ada big pan-nya juga ada. Jadi nggak usah pusing, tinggal kita bawa ke mesinis atau ke tukang bubut, minta di install. Dan ingat, saat kita ubah crank shaft seperti ini, jangan lupa di centering. Karena apa? Kalau crank yang nggak center, mesin akan bergetar. Hasilnya gimana kalau udah bore up? Kita cobain di jalanan. Nah, ini nih. Sekarang udah kita bore up ini engine. Sangat impresif. Impresifnya karena tarikannya jauh lebih baik dibandingkan saat saat hanya kita main kirian ya. Jadi, memang kalau memang power outputnya pengen lebih besar, tarikannya lebih enak, mau nggak mau kita harus bore up. Tentunya bore up ini dengan dukungan yang namanya dari head, regulator, operator, itu semua harus di upgrade. Karena menjadi satu kesatuan ya, itu barang di engine system. Jadi, jangan hanya sepotong-potong aja. Karena kalau misalnya sekiranya nanti suplai bahan bakar di putaran atasnya kurang, ini bisa merusak atau membuat si engine ini overheat, rusak, piston rusak, lalu lain sebagainya. Jadi, hati-hati. Dan ingat, rasio kompresi itu untuk varian, itu sebisa mungkin di maksimal 12 bari 1. Kalau bisa malah dibawahnya biar aman dan motornya awel. Luar biasa transformasi atau perubahan tenaga di Mio yang saya bisa katakan proper ini. Dari yang tenaganya biasa-biasa aja dipakai ke pasar sekarang, mau ke pasar di atas gunung pun cukup. Karena powernya luar biasa. Perubahan dari CVT dan engine systemnya sangat worth it. Sehingga ini motor nggak kalah dengan motor-motor yang jaman sekarang, yang keluarannya dayanya begitu besar. Sehingga kalau hype zoners perlu upgrade, parts yang udah dibahas tadi, tentunya balik lagi ke www.oneteamstore.com. Jangan lupa, punya Mio jangan sekedar proper secara style, tapi powernya harus dapet juga. Oke, sampai sini dulu. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa.